bismillahirrohmanirrohim ada tiga hal ya ada yang namanya murtad secara lisan murtad secara lisan itu kita bercanda soal agama itu saja kita sudah terhitung murtad misalnya kita diajak sholat, ayo sholat yuk nitip itu sudah tergolong murtad itu mempermainkan agama nah, kemudian ada murtad secara pemikiran wah islam ini udah gak bener nih, Allah gak pernah denger saya ini ya kan itu, itu, itu udah tergantung udah tergolong murtad nah, murtad kedua hal ini itu bisa apa, diselesaikan dengan cara bertobat ya kan menjalankan ibadah tobat dengan sungguh-sungguh selesai nah, ada murtad yang sifatnya itu perbuatan secara perbuatan, secara pemikiran dan sebagainya murtad dia bahkan sudah ikut ke gereja sudah gak meyakini Allah sudah meyakini agama selain islam benar nah, itu sudah murtad betul-betul murtad dan itu harus bersahadat ulang nah, anda ini murtad yang mana ini? sudah gak yakin Allah sudah pernah ikut ke gereja gitu? tidak saya hanya saya hanya mencari bertanya kepada orang katolik bagaimana Tuhan kalian itu menjaga atau menyayangi kalian karena bukan saya tidak pernah ke gereja bahkan saya hanya bertanya-tanya saja Pak Ustadz jadi disitu saya merasa kalau saya sudah murtad makanya ya silahkan ini sebenarnya anda ini masih murtad dalam pemikiran saja sih sebenarnya itu ketika kita tobat sungguh-sungguh ketika kita sholat ya itu sudah mengucapkan dua kalimat sahadat tapi kalau ingin kita sahadatkan ulang juga gak apa-apa ya Pak Nandi ya boleh oh ya kita sahadatkan ulang tapi kalau sudah bersahadat jangan main-main lagi soal agama agama itu urusan paling besar itu agama Rasulullah itu pernah ditanya oleh Malaika Jibril ya Rasulullah lebih mulia mana antara engkau dan arasnya Allah lebih mulia aku alasannya karena ketika aku dipanggil ketika aku menjalankan Israq Mi'rad ya datang ke Sidratul Muntaha di arasnya Allah sandalku tidak boleh dilepas artinya saya lebih mulia daripada arasnya Allah lalu Malaika Jibril bertanya lagi lebih mulia mana engkau dengan aku lebih mulia aku karena engkau diciptakan untuk melayani aku lalu Malaika Jibril bertanya lagi lebih mulia mana engkau dengan dunia lebih mulia aku karena Allah tidak akan menciptakan dunia kalau tidak menciptakan aku kemudian pertanyaan yang terakhir lebih mulia mana engkau dengan agama lebih mulia agama karena aku diciptakan untuk mengemban agama ini jadi agama ini perkara yang paling besar jangan sampai kita itu bermain-main di dalam soal agama bahkan kalau kita lihat di dalam surat Tauba ayat 65 66 itu sangat jelas sekali ya mengapa kamu bersendau guru terhadap ayat-ayat Allah dan Rasulnya jangan kamu minta maaf karena kamu sudah kabir setelah beriman jika Allah mengampuni golongan yang lain maka Allah akan mengazab golongan yang lain nah seperti itu ya jadi masalah agama ini paling sensitif tidak boleh digunakan untuk main-main bahkan dalam Al-Quran dikatakan jangan kamu menyangka ya sesuatu itu kecil padahal itu adalah sesuatu yang sangat besar dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala oke mbak sahadat bisa open camp bentar saya cari sesuatu untuk menutupi rambut siap siap ini usianya masih muda 34 tahun insya Allah masih panjang lah perjalanan ya mbak ya segera mudah-mudahan mendengarkan tadi melalui WA ke saya tadi atau kita live tadi saya bilang naik aja ada pak dia di atas lebih update kalau ustad kok saya kan ini hanya sebagai apologit saja bentar Pak Andi izin potong ya izin buat teman-teman gak usah nyuruh-nyuruh on camp pengikutnya cuma 100 gimana bisa on camp kalian baru ya di tiktok ya oh penutupnya baru 100 gimana bisa on camp yaudah percaya kok percaya ya sama saya pak dia dia WA saya duluan kok bukan saya WA duluan saya benar-benar ingin kembali ke islam mempergayai sentar dulu mbak terus saya benar-benar ingin kembali bukan mertelfon jadi saya catat itu dari youtube terus saya WA bang handi jadi benar-benar ingin kembali ke islam salatkan saja subhanallah salatkan saja katanya ada gurundang bang Andi di bawah naikkan-naikkan teman-teman ya jadi saudaraku sekalian tobat yang diterima itu ketika masih ada kesempatan contoh ya contoh seorang koruptor nih dia bertobat setelah pensiun itu tobatnya gak diterima aku tobat gak mau korupsi lagi yang lo korupsi apa? lo udah pensiun ya kan? ketika dia jadi pegawai tadinya koruptor dia tobat itu diterima tapi kalau udah pensiun gak diterima lagi itu tobat semacam itu karena gak ada karena tidak ada kesempatan untuk korupsi jadi dia tobat itu bukan karena menyesali perbuatannya tapi karena tidak ada kesempatan contoh lagi misalnya ada seorang penjina nih orang suka berjina setelah tua dia tobat aku tobat gak mau jinah lagi apaan kayak gitu orang udah gak kuat coba kalau masih kuat apa dia tobat? enggak ya jadi tobat itu ketika masih ada kesempatan seperti anda ini anda masih muda ya seandainya anda memilih jalan keburukan anda masih mampu tetapi ketika anda masih mampu untuk berbuat yang keburukan tetapi anda memilih jalan kebenaran itulah tobat yang diterima insyaallah ya seperti contoh Firaun tobatnya gak diterima kenapa? udah mau mati kalau begitu aku percaya Tuhannya Musa iya orang udah mau mampu baru tobat nah tobat-tobat kayak gitu gak diterima insyaallah anda diterima tobatnya mbak ya karena gak bisa open camp langsung kita sahadatkan saja bang bang ande bang deli ada gununda cuma kalau ada dinaikkan biar beli yang mensahadatkan iya kata netizen ada tapi saya gak lihat coba dicek dulu dicek dulu yang jelas intinya mbak ini ingin kembali ke islam gini loh ya tadi banyak diskusi sama saya dia itu banyak masalah kok doa-doa saya tidak di hijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kok segala sesuatu permintaan saya kok gak nyambung menyambung gitu loh makanya dia gak percaya usang pencipta gak percaya lagi sembahannya dari kecil diajarkan oleh orang tuannya itu Allah subhanahu wa ta'ala mereka ya bergerilya menemui katolik menemui apalagi ateis dan segala macam tapi dengan ini mereka sudah kembali mungkin merefleksi diri kok saya salah gitu ya artinya ya dia ingin kembali ke islam semoga kita doakan saja saudara kita bahwa ya semoga setelah disahadatkan ulang dia tetap istiqomah apapun doa-doa anda itu itu Allah itu maha mendengar bukan bukan tidak mendengar tapi belum saatnya belum saatnya di ijabat doa itu ada kesempatan lain insyaallah kira-kira begitu ya Pak dia iya masya Allah gimana langsung kita sadakan sudah bisa ongkem itu Zubaidah sudah bisa ongkem coba kalau bisa ongkem belum bisa silahkan kalau bisa ongkem silahkan belum bisa belum bisa baru dua ratu pengikutnya yaudah kita karena dia ini bukan dari Kristen gak usah memenuhi syarat harus sampai bisa ongkem gak gak perlulah dia kan muslim muslim yang ingin tobat gitu aja gak perlu harus ke ongkem ya perlu saya jamin kok WA nya ada sama saya kita sadakan Bang Andi gak usah menunggu waktu ya oh mbak dengarkan ikuti saya tangannya diangkat begini baik oke sebelum sadat kita istighfar dulu ya karena anda banyak melakukan kesalahan mungkin ya kita istighfar dulu nanti baru sadat ya ayo ikuti saya masukkan ke dalam hati ya bertobat dengan sungguh-sungguh astagfirullah al-adzeem Astaghfirullah al-adzeem hasta afirra al-adzeem astaghfirullah al-adzeem astaghfirullah ra al-adzeem astaghfirullah al-adzeem bismillah 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 Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim Dengan menyebut Asma Allah Dengan menyebut Asma Allah Yang maha pengasih Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Lagi maha penyayang Ashadu Ashadu Ala ilaha Ala ilaha Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Selain Allah Selain Allah Ada yang salah katanya ya Yang salah dimana ya Tidak ada Tuhan Ashadu 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 Ala ilaha Ala ilaha 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 Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan 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 Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Yang berhak disembah Selain Allah Selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Allah Akbar Saya terbawa suasana Saya terbawa suasana Bagaimana Anda Tadi Ya Allah Sampai ngeblank aku Ngeblank saya Karena terbawa suasana Ada orang yang betul-betul Menyesali perbuatannya Sampai Terharulah istilah Seperti itu Masya Allah Allah Akbar Subhanallah 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 Bentar Mohon maaf ya Netizen-netizen yang di bawah Itu Ketidaksengajaan Karena memang saya sangat terharu Ya Orang yang Jauh Di negeri Belanda sana Tapi imannya masih ada Dan ingin kembali bertobat Jarang sekali Orang-orang yang Masih memikirkan agamanya Ketika dia Jauh dari negeri Kita ya Dimana Di sana penuh dengan Hirup pikuk Kehidupan dunia Ya Orang-orang Tahu sendiri lah kan Kalau di Indonesia itu Masih gampang lah Kita menjalankan ibadah Tidak ada yang menghalang-halangi Coba kalau di luar negeri Seperti Mbak Zubaidah ini Mau sholat saja tidak bisa Tengok Inilah yang membuat saya itu terharu Ya Allah Ya Rabb Astagfirullahaladzim Ya itu Mbak Insya Allah setelah bersahadat Sungguh-sungguh kita Apa namanya Bertobat Perbaiki ibadahnya Kalau memang pekerjaan Anda Itu menghalangnya Anda menjalankan Syariat Islam Menjalankan ibadah Tinggalkan saja Allah akan ganti Yang lebih baik Begitu Ya Ustaz Saya masih pulang Saya akan pulang Allah Akbar Bahwa saya Yang bilang saya Mika Mika siapa itu Saya bukan Dan memang Saya masuk komal ini pun Karena Bang Handi Menurut saya masuk komal sini Karena saya tidak tahu Komal Karena saya yang ikuti itu Yang di Youtube Iya Gak apa-apa Mbak Karena netizen tidak tahu Suaranya mirip Suaranya Bajubaydah Sama Mikana itu mirip Gak apa-apa Gak apa-apa Buat Ustaz Sugi Terima kasih Iya Sama-sama Mbak ya Sama-sama Buat semuanya terima kasih Dan buat Teman-teman muslimah dan muslim Yang dibawa juga Terima kasih Saya tidak tahu Saya seperti apa Karena Saya juga tidak bisa mengaji Pak Ustaz Saya ingin mengaji Insya Allah Insya Allah ya Insya Allah Kita bisa belajar Bersama nanti Hubungi api Api akan bersedia Mengajari Insya Allah ya Ada bunda Rama Ada bunda Ada bunda Rama Banyak guru-guru kita Kalau gak mau ngajarin Mereka bertanggung jawab Di akhirat nanti Akan ditanya oleh Allah Itu Tapi kalau mau diajar Ini Izin dulu Lanjut Saya ulangi dulu ya Karena ini Saya baru live kan Di tempat saya Banyak orang bertanya Kenapa Berbeda dengan biasanya Biasanya ngirim KTP dulu Terus kenapa Enggak open camp Begini teman-teman Ini saudara Tadinya muslim Terus dia mengalami Banyak cobaan Di negara orang Di Amsterdam Belanda Selalu Apa yang dia minta Doa-doanya itu Selalu Tidak ada Mampaatnya dia berdoa Akhirnya dia tidak percaya lagi Allah subhanahu wa ta'ala Itu ada Akhirnya dia Ke katolik Tau belanda sendiri Dimana Di katolik Terus ke ateis Macem-macem lah Nah itulah Sehingga mereka Mengatakan Ini kok bisa jadi begini Doa saya Tidak dijabah Akhirnya Mereka menghubungi kami Saya persilahkan naik Kesini Alhamdulillah Mau kembali ke Islam Secara istiqomah Kita doakan Saudara-saudara kita Memang banyak ujiannya Di luar sana Ibanding kita Di Indonesia ini Disana mencari Rudo aja susah Cari masjid aja susah Ya memang berat ujiannya Disana mbak Tetap Mbak kami doakan Semoga kuat Selama-lamanya Jangan sampai ingkar lagi Terhadap Apa yang kita sembah Itu Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika kita itu Mau menyalahkan Allah Koreksi diri dulu Introveksi diri Islah Apa yang sudah saya perbuat Sehingga saya itu Bisa menuntut Allah itu Mempunyai kewajiban Untuk mengabulkan Segala doa Itu kewajiban Allah Allah Kalau ada orang berdoa Allah itu tidak Mau Tidak mampu Apa Mewujudkan Allah malu Tapi juga kita harus tahu Kita punya kewajiban Untuk Mengabdikan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya ada hak Ada kewajiban Ketika Anda sudah Berbuat untuk Allah subhanahu wa ta'ala Anda punya hak Allah punya kewajiban Apa Memenuhi Memenuhi hak Anda Gitu loh Ya jadi Antara hak dan kewajiban Itu harus kita perhatikan Apakah saya sudah menjalankan kewajiban Sehingga saya Berhak menuntut Hak saya Kalau kita Solat saja Tidak pernah Bolong-bolong Sedekah kurang Dan sebagainya Bagaimana kita bisa menuntut Hak kita Gitu loh Jadi introveksi diri Apakah saya sudah layak Untuk menuntut Hak kita Begitu mbak ya Insya Allah Amin Ya Bentar Buat teman-teman Yang dibawa Positif Tinting aja ya Kita itu Umat muslim Gak boleh seujun ya Terutama buat Jubaedah Kalau ingin belajar Ngaji Belajar Islam Ada Bunda Rahma Ada Bunda Roji Ada Ustadz Wapi Tapi kalau ingin Belajar jadi Istri Soleha Hubungi saya Ya Saya tidak bisa mengaji Saya tidak tahu Apa itu Panjang pendek Apa itu Saya tidak tahu Mengaji Saya hanya menghapal Surat-surat pendek Untuk sholat Dan Yang saya baca Pada saat Satu Hanya-hanya Itu-itu aja Jadi kayak yang Buntu Karena saya tidak bisa Mengajikan orang Kalau saya sibuk Mencari nafkah Ke negeri orang Jadi saya tidak Dikenalkan Pada Al-Quran Al-Quran Coba kasih ke Bunda Bunda Rahsia dulu deh Bunda Rahsia silahkan Bunda Ananda Jubaedah Gini Jadi kita juga Tidak bisa Menyalahkan Orang tua Kita kan sekolah Ananda mungkin Dulu sekolah Atau apalah Mengajar Mendengar Pengajian Segala macam Itulah gunanya Kita punya Akal Untuk berpikir Lebih kepada Bagaimana Mempelajari Apa yang Kita yakini Tidak harus Terkungkung Dengan kondisi Orang Atau Kondisi Materi Ekonomi Kita Maka banyak Belajar Nanti bisa Ada pengajian Dari Ustaz Anafi Dari semua Ustaz Wafi Segala macam Nanti datang Ke Komal Bunda Juga bisa Ke Api Jabotabek Jabotabek Itu ada Pengajian Masuk Ke Komal Komal Itu Nanti Ikuti Fallback Guru-guru Yang ada Disini Semua Itu Hanya itu Pesan Bunda Banyak-banyak Belajar Di Youtube Banyak Ulama-ulama Kita Pelajari Itu Mana yang Bisa Dilakukan Lakukan Mengenai Makrat Tajwid Panjang Pendek Tentang Membaca Al-Quran Nanti akan Kita bantu Sedikit-sedikit Mudah kok Kalau kita Lilahi Ta'ala Nawaitunya Insyaallah Cepat Belajarnya Apalagi Belajar Al-Quran Ya Itu aja sih Pesan bunda Istiqamah Jangan Sampai Tergoyah Hatinya Dengan Kungkungan Bunda Anak-anak Bunda Juga di luar negeri Bunda Juga lama Dileiden Ya Lama juga Dileiden Apalagi Kondisi-kondisi Apapun Dilihat Di luar kita Banyak kafir Segala macam Kalau Keyakinan Dalam diri Kita Itu sudah Tertanam Mengakar Dalam diri Tidak akan Tergoyahkan Oleh apapun Ingat Allah Dalam Tiap detik Tiap waktu Ya Bunda Sampai nangis Tadi Tidak kuat Dengarnya Karena Bunda Paham Kondisi Di luar negeri Itu Baik itu Mau di Eropa Mau di Amerika Mana Sangat-sangat Paham Kondisi Karena Bunda Sudah Balik Dari negara-negara Itu 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 Pesannya Begitu Saya hanya Memeluruskan Bunda Saya tidak Menyalahkan Orang tua Hanya saja Karena Orang tua Saya Beruntung Tadi mereka berpecah belah entah ibu kemana, bapak kemana jadi mereka gak ada waktu untuk mengajarkan saya apa itu Islam, siapa itu Nabi Muhammad s.a.w. jadi pada saat saya mengaji itu hanya tahu mengaji sampai SD jadi pada saat itu saya sudah tidak pernah mengaji lagi karena saya juga belajar untuk mandiri sampai sekarang makanya saya tidak tahu itu apa tajwid, apa itu bagaimana panjang pelik dibaca tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah sekarang ya, begini di zaman saat ini banyak orang tua yang berpendidikan nanda ya, banyak yang berpendidikan malah tidak bisa mengenalkan tentang Al-Quran tentang pengajaran Islam yang benar kepada anak-anaknya banyak, miris memang karena apalagi di luar negeri itu, Islam yang katanya Islam itu sudah bercampur gaya hidup segala macam itu liberal yang banyak kalau di luar negeri Islamnya hanya berapa person yang benar-benar keislamannya itu dalam pelaksanaan yang benar-benar menurut syariat banyak campur aduknya banyak campur aduknya antara hak dan yang batil di dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari dan kita pun baik di Indonesia tidak luput dari pengaruh-pengaruh liberalisme itu ini yang harus kita pahami itu aja sih pesan bunda itu aja ya tunggu Jubeida Jubeida saya ya kalau mau kalau udah seribu followernya mau open camp gak maulah mau oke teman-teman di follow ya aku Jubeida ini biar dia bisa open camp ya jadi gak usah ribut kalian on camp follow kalau mau on camp follow coba semua ini ada 1,1 kak follow ini saya ngomong di follow sekarang saya kasih waktu 10 menit kalau gak nyampe seribu berarti anda tidak follow jadi gak bisa ntar dulu mbak gak bisa bunda bunda Rama bunda Rosye pakdeh semuanya ada disini gak bisa ngebayangin ya kalau orang kayak Jubeida ini yang tinggal di Amsterdam ketemu sama Lina Wijaya dan kawan-kawan habis sudah untung dengan kita membahas tadi Lina Wijaya bagaimana misionarisnya beliau menghubungi saya saya ingin kembali ke Islam saya ingin kembali ke Islam saya menghubungi siapa saya bilang insyaallah habis ini saya sedih juga silahkan dulu dilanjut ya itulah hidayah itu datang tak terduga melalui siapa ternyata Zubaida menghubungi Bang Hendi melalui Bang Hendi terbuka jalan pergunakan sebaik-baiknya dekati semua guru-guru yang bentar tunggu nih siapa nih yang pakai foto Bang Juma di Paradis halo Paradis ya assalamualaikum Bang waalaikumsalam anda muslim muslim Bang mohon maaf ya Bang pakai foto Bang Juma soalnya saya nge-fans banget sama Bang Juma Bang gak apa-apa gak apa-apa ya silahkan Bunda jadi itu memang ya tangan Allah di atas tangan-tangan kita dari manapun bisa hidayah rezeki itu bisa kita dapat itu aja si Bang Hendi tapi saya sangat-sangat terharu dengan dengar ini ya bunda yang bunda izin saya foto yang paling saya terharu juga ini saya ini kembali ke Islam tolong bantu saya saya harus kemana gitu loh nah ini saya ini udah banyak dosa kata dia karena saya itu mendengarkan debat lintas agama dari Youtube ya bunda ya sudah hampir 3 bulan saya setiap kerja itu sambil dengarkan itu dan saya tidak pernah tahu tidak pernah tahu kontak mana yang saya harus hubungi dan hari ini saya mendengarkan debat Bang Juma yang 3 jam yang lalu dan Bang Handi itu ada satu cewek katolik yang dia itu mau bersahadat dan Bang Handi memberikan nomor telepon Bang Handi ke beliau gitu sehingga saya cepat-cepat untuk mengesaf nomor Bang Handi dan saya langsung menghubunginya hari ini juga karena saya tidak tahu bagaimana buntu saya tidak tahu karena saya saya sudah sangat seperti yang saya berpikir saya tidak akan pernah diampuni karena saya hampir murtad saya bertanya orang katolik bagaimana katolik itu berjalan saya bertanya orang kristen bagaimana orang itu berjalan bahkan saya punya klien dia ateis dan dia menjawab untuk apa saya butuh Tuhan karena saya kerja sendiri mendapatkan uang sendiri hanya untuk diri sendiri Tuhan mana ada bantu saya tapi saya tetap tidak itu tidak masuk pada pikiran bantu saya jadi saya buntu saya tidak tidak menemukan jawabannya saat itu jadi gini tunggu teman-teman tunggu bunda teman-teman yang dibawa cepat polo lima menit lagi kalau misalkan anda anda enggak polo ya dia enggak bisa on cam ya ayo ini 1,2 masa enggak sanggup polo sampai sesatu kak ini sudah sampai 500 ayo polo sampai 1000 sampai 1000 poloernya nanti saya akan memberikan hadiah kepada kalian yang sudah polo silahkan saya kasih rekening kepada anda silahkan kira-kira begitu maksudnya penghandi yang saya rekening ke mereka ini kebalik 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 ini Azbaida kan bilang tadi sekarang berasa enggak di dalam hati bahasa wujud kasih sayangnya Allah ke Zubaidah dengan perantara ke Bang Handi ke Ustaz Sugi juga ini di rumah di rumah bangkian santang berasa enggak wujud kasih sayang Allah ke kita atau ke Zubaidah khususnya berasa enggak berasa ini buda lanjutkan sedikit Allah sangat sayang sekali sama Zubaidah sehingga beliau tidak membiarkan Zubaidah untuk murtad benar enggak benar tidak dia lepaskan tapi Allah akan orang-orang yang benar-benar melupakan dia dia akan lepaskan benar kalau kamu mau kafir ya kafirlah sekalian sampai mata hatinya ditutup dimatikan makanya ada istilah hatinya sudah dimatikan itu tapi Allah buka hari ini hidayah aduh bunda sujud syukur saudara unda enggak diambil enggak berpindah kepada yang lain itu aja si